Intro Saya akan melakukan proses penglocoran yang pertama Nah ini untuk minggu kemarin saya tanam Dan minggu kali ini baru akan saya lakukan untuk penglocoran yang pertama kalinya Untuk penglocoran saya menggunakan Kapos, Kapos Plus ini kandungannya sudah komplit Ada P, K, dan M Ini sudah komplit untuk kandungannya 20%, 15%, dan 5% Terus saya juga menggunakan fungisida BM Toplas Saya mix dengan Propos BM Toplas ini kandungannya Simoxanil 50% Untuk BM Toplasnya ini metil tiokonat 70 WP Dan akan saya kasih jamur lang Ini sudah 2 bahan aktif yaitu Propeconazole dan Deficonazole Terus satu lagi yaitu NPK Yara 1616 Ini yang kandungannya 1616, NPK Mutiara Yara Oke sahabat Tani Langkah awal Oke sahabat Tani Untuk dosis NPK Yara Per 16 liter Kita kasih sekitar 11 Nah cukup untuk 2 genggam tangan Kita masukkan ke sini Kita aduk Terus untuk kapos plusnya Ini kandungannya sudah komplit Ada 3 kandungan Dosis pemakaiannya Cukup 3 sendok saja Kita kasih 3 sendok Dan untuk BM jamur langnya Kita kasih dosis 1 sendok saja Satu sendok gak usah penuh Kira-kira 5 mili saja Nah segini Ini untuk menjaga Supaya tanaman tidak terlalu lama untuk stresnya Dan aman dari layu fusarium Dan untuk provos dan BM to plus ini Saya menganjurkannya Saya mix jadi satu Supaya lebih mudah untuk dosis takarannya Jadi Ini Simoxanil Dan metil teofonat Saya mix jadi satu Seperti ini Saya aduk dulu Nah setelah tercampur dengan rata Saya kasih Satu sendok saja sudah cukup Nah Jadi untuk pemakaiannya BM to plus sama provos Saya mix jadi satu Cuma satu sendok Dosisnya Kapos Tiga sendok Jamur lang Satu sendok Dan NPK yaranya Satu gelas Aqua Ataupun Dua genggam Ini dosisnya untuk Per 16 liter air Setelah itu Kita masukkan ke dalam Tengki Atau sprayer Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati